Halo guys, selamat datang di channel CSL TV. Hari ini, kita akan membahas sinopsis Queen of Tears episode 7. Episode ini penuh dengan momen emosional dan plot twist yang tak terduga. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, jangan khawatir, video ini tidak mengandung spoiler besar. Episode 7 dimulai dengan ketegangan yang memuncak antara He-in dan Hyun-woo. He-in menemukan surat cerai yang disembunyikan Hyun-woo di laci mejanya. Dia merasa dihianati dan dikecewakan oleh suaminya. He-in marah dan kecewa, dia tidak mau mendengarkan penjelasan Hyun-woo. Di tengah konflik rumah tangga mereka, Hyun-woo dihadapkan dengan masalah baru di perusahaan. Dia dituduh sebagai pelapor yang membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak media. Eun-seong, yang memiliki dendam terhadap Hyun-woo, memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkannya dari perusahaan. Dia diam-diam bekerja sama dengan Grace untuk menghancurkan Hyun-woo dan Queen Group. Episode ini diakhiri dengan momen emosional antara He-in dan Hyun-woo. He-in yang terluka dan kecewa memutuskan untuk meninggalkan Hyun-woo. Episode 7 Queen of Tears penuh dengan luka, pengkhianatan, dan rahasia. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti siapa sebenarnya yang membocorkan rahasia perusahaan? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan hubungan He-in dan Hyun-woo? Saksikan kelanjutan cerita di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel CSLL TV untuk mendapatkan update video terbaru tentang Queen of Tears. Berikan komentar di bawah ini tentang episode 7. Terima kasih telah menonton!